Halo Bapak Ibu dan para Endollers, jumpa lagi dengan saya, Santo Sapi Untuk hari ini saya akan membuat menu yang super duper sederhana Bernama bolu kukus, tapi bolu kukusnya ini juga versi Santo Sapi Jadi ini hanya membutuhkan gula dan terigu di campur air Tidak menggunakan telur, tidak menggunakan sprite, tidak menggunakan air kelapa muda Pokoknya ini simple banget Tapi percayalah, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar Bolo kukus versi Santo Sapi ini akan berhasil Ngapun bagi yang penasaran bagaimana sih Santo Sapi membuat bolo kukus ini Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe, bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share Bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini Ngapun, otw Cuk cus 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 Sebagaimana yang sudah saya utarakan di awal tadi Bahwa untuk bahan-bahan kali ini saya hanya memerlukan tepung terigu Ini tepung terigu nya sebanyak 100 gram atau 1 on Atau kalau menggunakan sendok makan, ini sebanyak 10 sendok makan Kemudian ada air Ini saya menggunakan susu, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan susu silahkan gunakan air biasa saja Ini sebanyak 125 ml Atau kalau menggunakan gelas, ini sebanyak 1 per 3 gelas Karena kan 1 gelas ini ukurannya 300 ml Dan bahan berikutnya ini ada minyak goreng Minyak goreng sebanyak 50 ml Jadi ini 1 per 6 gelas Selanjutnya untuk pengembangnya saya menggunakan 2 Ada baking powder, ada soda pue Untuk baking powder nanti saya memerlukan setengah sendok teh Untuk soda kue saya memerlukan 1 per 4 sendok teh Dan disini saya ada pewarna Tapi saya nanti belum tahu menggunakan yang mana ya Ini ada kuning, ada hijau, ada ungu Ada juga bubuk coklat Ini nanti lihat mood saya saja menggunakan yang mana Dan yang terakhir ini ada gula pasir Gula pasir sebanyak 60 gram Atau ini kalau digunakan sendok sebanyak 4 sendok makan Full nge, munjung kayak gitu Yang pun ini saja bahan-bahan yang saya perlukan Sekarang kita langsung OTW, hewes-hewes ya Dan langkah pertama yang akan saya lakukan adalah Memasukkan gula pasir ke dalam baskom Kemudian ditambah dengan airnya ya Saya menggunakan susu, bapak ibu bisa menggunakan air biasa saja Kemudian ini langsung diaduk untuk melarutkan gula pasirnya Kalau bapak ibu tidak sabar untuk mengaduk seperti ini Gula pasirnya silahkan di blender dulu biar halus ya Sekarang kita masukkan tepung terigu Langsung saja masukkan semua Kalau mau diayak silahkan diayak Kalau tidak ada ayaan ya langsung kayak saya saja ini Langsung diplung-plung-plung-plung Biar tidak repot Baking powder sebanyak setengah sendok teh Saya masukkan Soda kue sebanyak 1.4 sendok teh Saya masukkan juga ini Diaduk lagi, diratakan Ini nanti jadinya tidak banyak pak bu ya Cuma beberapa contong kayak gitu Beberapa kap, tidak banyak Kalau mau banyak silahkan ditambahkan Ya dikarekan beberapa kali banyak ibu inginkan Misalnya jadi 10, anggaplah ini jadi 5 kap Kalau mau 10 berarti ya tepung terigu nya tambah Jadi 200 gram Ini diaduk, ini ngaduknya tidak sampai 1 menit Sudah rata kayak gini, sudah kalis kayak gitu ya Menggunakan pengaduk semacam ini memang jauh lebih gampang Daripada mengaduk menggunakan sendok saja Ini bapak ibu bisa nyari di pasar Namanya WIS Ini harganya 10 ribuan, enggak mahal enggak ini Ini akan saya istirahatkan selama 15 menit Dan sambil menunggu ininya istirahat Kita akan merebus air menggunakan dandang Sekarang sudah 15 menit Kita lihat Oh tuh Sudah mengeluarkan apa Kayak buih-buih kayak gitu ya Ini artinya berhasil Dan sekarang Saya akan mengambil Sedikit-sedikit untuk saya beri pewarna Ini paling ambilnya 1 sendok makan saja Enggak banyak Nanti cuman Dituil-tuilkan di bagian atasnya Dituil-tuilkan itu apa Pokoknya mengambil sedikit nanti cuman di Apa Bagian atasnya supaya ada warnanya gitu aja Ini saya beri warna Kuning Ini warna Ungu Dan terakhir ini warna hijau Mana kok enggak keluar ini Nah Sudah Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Bubuk coklat Ya dimasukkan saja Bagusnya dimasukkan saat kita Mencampurkan tepung terigu Di awal tadi ya Karena saya kayaknya Ah males pakai tepung coklat Coklat lagi Coklat lagi Jadi saya tidak Memasukkan Jadi coklat bubuknya Enggak saya pakai Enggak Tapi pewarna ini yang saya pakai Ambil sebanyak 1 sendok makan Tambah sedikit lagi lah Sudah Sudah Segini saja Ini saya Beri sedikit warna ungu Warna hijau Sebelah sini Sudah Gini saja Ini lakukan Hingga habis Gipak buke Kalau untuk warna Terserah Tidak harus mengikuti saya Orang saya Warnanya Cuman punya ini juga Ini jadinya ada 7 cup ya Sedikit banget kan pak bu Jadi kalau mau Ditambah ya Tambahkan saja Ukuran gulanya Terigunya ya Kalau mau seberapa banyak Ya Tinggal dikalikan Sekarang kita menuju ke Dandang Dalam mengukus bolu Ada 3 hal yang Tidak boleh kita lakukan Pertama Jangan mengukus bolu Ketika air belum mendidih Kedua Jangan diintip-intip Bolunya yang sedang Dikukus Karena nanti bisa bantet Dan mata bisa timbilan Kenapa Dilarang diintip-intip Karena Apa Suhunya jadi naik turun Naik turun Kayak gitu Bolunya jadi gak bagus Proses mengembangnya Dan yang ketiga Jangan lupa Gunakan Kain Untuk menutup Pancinya Supaya apa Supaya airnya Tidak jatuh Kedalam bolu Nah Itu saja Tip yang harus Betul-betul diperhatikan Ini airnya sudah mendidih Langsung dimasukkan Semua ya Dan ini nanti Akan saya kukus Selama 20 Paling Sedikit 20 menit Paling lama 25 menit Sekarang kita kukus Saya menggunakan Api yang sedang saja Bukan api yang Besar banget Karena kalau api yang Besar banget Saya takut malah Terlalu Mekar nanti ya Ini sudah 20 menit lebih Tapi belum 25 menit Kita lihat Wow Tuh Hasilnya Cantik Cantik Pak Ibu Tuh Walaupun tanpa telur Tanpa Sprite Ataupun tanpa Apa Air kelapa muda Hasilnya tetap Merkah Sempurna Lihat tuh hasilnya Cantik banget ya Ini tanpa Tambahan bahan-bahan yang lain Betul-betul bahan yang saya sebutkan tadi itu Hasilnya seperti ini Luar biasa cantik Jadi kalau Bapak Ibu Ingin jualan Coba gunakan Cara saya ini Saya yakin Modalnya Sedikit yang dikeluarkan Namun hasilnya Sama dengan Yang menggunakan Telur Menggunakan Sprite Dan bla 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 Tuh Cantik banget ya Ini modalnya Murah meriah Segini Cuman modal Berapa ya Tepung terigu 1 on Gula pasir Setengah on Lebih sedikit Dan minyak goreng 50 ml Dah Hasilnya seperti ini Bapak Ibu Ini Bulu kukus versi santos Sapinya Sudah Siap ini Sudah bisa untuk dibuka-buka Bagian dalamnya Karena sudah dingin Tuh Hasilnya seperti ini Tuh Cantik ya Saatnya Mencicipi Ini bolu yang barusan Saya remuk-remukkan itu Ini Empuknya Oke Enggak bau amis Tetap ada rasa gurihnya Saya enggak tahu dari mana Tapi ada rasa gurihnya Dan ini manisnya Itu cuman manis Yang sesuai selera saya ya Kalau Bapak Ibu Ingin tambah manis Silahkan Tapi kalau untuk Manusia-manusia ABG Seperti saya Manis yang seperti ini Itu lebih bagus ya Karena tidak Tidak terlalu banyak gula Tapi masih ada rasa manisnya Kalau dijual ini Oke Sangat oke untuk dijual Jadi kalau Bapak Ibu Lagi kebingungan Mau nyoba jualan apa Cobalah jualan ini Enak Dan ini murah meriah Dan yang jelas Tetap Ya kalau Saya itu Mengukur makanan itu Enak atau enggak Serut di leher atau tidak Kalau Yang saya buat ini Tidak serut di leher Enak-enak saja Mungkin pun Bapak Ibu Demikian saja Video Masak-memasak kita hari ini Semoga video yang Murah meriah ini Bisa memberikan inspirasi Buat Bapak Ibu Siapa tahu lagi Tidak ada ide Mau bikin apa ya hari ini Karena yang jelas kan Modalnya cuman Terigu Minyak goreng Sama gula Intinya itu Kalau mau ditambah Susu bubuk Mungko Mau dipakai Coklat bubuk Mungko Itu Variasi saja Tapi intinya cuman Terigu Gula Dan Apa Minyak goreng Pun itu saja Mimpun Santo Sapi Mohon pamit Sampai jumpa di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Gunakan masker Kalau keluar rumah Bye Bye Bye